Dalam kitab perimut jawa dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang telah didampingi oleh kodam sejak lahir Salah satunya yaitu setelur papat yang dimiliki oleh setiap orang Lalu bagaimana tandanya jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh anda Tonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu 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 Sebelum masuk pada pembahasan Untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production Channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan dan sejenisnya Apabila kalian suka dengan video ini Mari bersama-sama dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen dan aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah Serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini Amin Kodam seringkali dikaitkan dengan sosok penjaga gaib yang mendampingi manusia Kodam juga dapat dimiliki dengan berbagai cara Yaitu dari faktor keturunan hingga dengan melakukan sebuah amalan-amalan tertentu Ada berbagai tanda jika kodam tersebut berasal dari turun-temurun ataupun leluhurnya Ada juga yang berasal dari sebuah hasil amalan Yang tentunya hanya dilakukan oleh orang tertentu Terkadang anda tidak menyadari bahwa kodam yang diharapkan itu sudah datang Dan berusaha masuk untuk bersemayam dalam tubuh anda Walaupun tak banyak orang yang menyadari hal ini Namun tanda atau ciri ini akan terlihat melalui tanda-tanda Yang terjadi dan diberikan oleh alam semesta Tanda kodam ingin bersemayam ke dalam tubuh tentu akan membuat kejala-kejala tertentu pada tubuh manusia Inilah 6 tanda jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh anda Tanda pertama jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh adalah Intuisi anda akan semakin peka dan tajam Pandangan dan firasat anda mengenai sesuatu yang akan terjadi akan menjadi lebih tajam Hal ini terjadi karena sebenarnya ada kodam yang ingin bersemayam di dalam tubuh anda Kodam tersebut memberi petunjuk melalui pikiran-pikiran anda yang seakan memberikan sebuah isyarat Tak hanya itu anda juga akan semakin terlihat berwibawa dan disegani oleh orang sekitar Karena aura anda juga semakin kuat Anda juga dapat mengetahui berbagai hal atau kejadian di masa yang akan datang Tanda selanjutnya jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh adalah Anda mengalami sakit yang sangat aneh dan lamanya berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan Sakit yang anda alami bukan seperti sakit yang dialami oleh orang lain pada umumnya Walaupun sudah memeriksakannya pada dokter, anehnya tubuh anda sebenarnya sehat Namun tetap saja sakit tersebut belum bisa hilang Dan anehnya lagi sakit yang anda alami ini akan bisa sembuh sendiri seiring berjalannya waktu Tanda selanjutnya jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh anda adalah Anda akan mengalami kedutan di bagian ubun-ubun kepala Ketika kodam berusaha ingin bersemayam menempati tubuh manusia Maka kodam tersebut akan membawa sinyal berupa denyutan yang tidak normal Dan biasanya itu terjadi secara terus menerus di ubun-ubun bagian depan kepala Jika anda mengalami hal ini, berarti sebenarnya ada kodam yang ingin bersemayam di dalam tubuh anda Perbanyak ibadah anda agar tidak menimbulkan efek buruk yang mungkin bisa saja terjadi pada diri anda Tanda selanjutnya jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh anda adalah Anda sering mengalami mimpi buruk yang sangat menyeramkan bagi anda Kodam yang mencoba merasuk dalam tubuh biasanya akan menampakkan wujudnya melalui mimpi Karena ada beberapa jenis kodam yang tidak sungkan dalam memperlihatkan wujud aslinya Inilah yang akan menyebabkan mimpi buruk bagi yang mengalami Jika anda pernah mengalami hal ini, jangan takut Bangunlah sejenak untuk menenangkan diri Lalu jika anda ingin melanjutkan tidur, jangan lupa untuk selalu berdoa Memohon berlindungan kepada sang pencipta Tanda selanjutnya jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh adalah Anda memiliki kenyamanan ketika menyendiri Biasanya hal ini terjadi ketika anda dihadapkan dengan sebuah kebingungan Dan akan mencari ketenangan terlebih dahulu untuk bisa berpikir secara jernih Dengan laku seperti ini, seringkali anda akan mendapat ilham yang kemudian akan menjadi sebuah solusi Selain itu, jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh Biasanya anda juga akan mulai menyukai sebuah laku dan olah batin Misalnya, puasa, tirakat, zikir, dan lain sebagainya Tanda terakhir jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh adalah Anda sering mengalami tindihan di saat anda tidur Fenomena tindihan ketika tidur Dimana hal ini membuat anda tidak bisa bergerak Biasanya terjadi ketika kita dalam keadaan setengah tidur Karena keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk bisa masuk ke dalam dimensi alam gaib Maka dari itu, sebelum tidur Alangkah baiknya anda berdoa terlebih dahulu Memohon perlindungan kepada sang pencipta Agar anda dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya buruk Itulah enam tanda jika kodam ingin bersemayam di dalam tubuh anda Apakah dari beberapa tanda ini anda pernah mengalaminya? Perlu diingat bahwa semua ini adalah hanya sebatas untuk menambah wawasan dan pengetahuan saja Yang terpenting adalah anda harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada sang pencipta Agar anda selalu terlindungi dimanapun anda berada Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GOP Production Pastinya lengkap Jika anda punya pemikiran lain Berikan pendapat anda di kolom komentar Semoga setelah menonton video ini Kehidupan kita jauh menjadi lebih baik Dan nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh